selamat menikmati pekerjaannya sebagai pegawai bank konvensional tentunya gaji yang dia terima adalah gaji yang haram karena dia kerjanya di bank konvensional dan kita tahu di sana ya pada asalnya ya bank tersebut dibuat untuk ya sesuatu yang banyak ribanya biasanya bank dibuat memang untuk itu ada tabung menabung ini jelas riba ya nanti ada deposito jelas riba nanti ada obligasi ya jelas riba ya dan ada akat-akat lain yang biasanya banyak ribanya sehingga pegawai bank konvensional ini ya gajinya haram karena di situ dia bekerja untuk mengsukseskan akat-akat yang banyak ribanya apabila ada orang bekerja di bank ribawi bank konvensional kemudian dia memberikan hadiah kepada kita memberikan hadiah kepada kita ya barang atau makan bolehkah kita menerimanya kita katakan boleh kalau ada orang ustad lebih hati-hatinya kita tolak saja ustad atau untuk maslahat dia kita tolak agar dia tahu bahwa pekerjaan dia itu haram ustad kita katakan kalau misalnya kita menolaknya karena maslahat ya bukan karena kita beranggapan haram maka boleh-boleh saja karena maslahat apa ya untuk mendakwai dia agar dia merasa bersalah dengan pekerjaannya tersebut dan akhirnya bisa berhenti dari pekerjaannya ya tidak ada masalah seperti itu tapi bukan berarti hadiah dia itu haram untuk kita terima terima kasih telah menonton